Halo guys, balik lagi sama gue Fengga Oke, di video kali ini gue mau kasih tutorial ke kalian nih sesuai judul Gimana sih cara split screen di Realme UI Oke, split screen di handphone yang gue pake saat ini Realme C3 Realme C3 ini sudah mengusung Realme UI ya Jadi coba kita cek dulu Untuk operating systemnya di Realme C3 itu sudah mengusung Realme UI Nah disini, ada disini Realme UI, oke Nah disini gue mau kasih tau ke kalian untuk cara tutorial split screen ya Atau di dalam satu layar handphone ada dua aplikasi yang sedang ditampilkan Oke, yang pertama Disini kalian coba untuk membuka satu aplikasi Misalkan gue mau membuka aplikasi Facebook nih Oke, gue lagi membuka aplikasi Facebook Disini Facebook gue Gue lagi membuka aplikasi Facebook Nah, gue pengen juga membuka aplikasi Youtube nih Nah, di luar dari aplikasi Facebook Gue mau berbarengan membuka aplikasi Youtube Caranya gimana? Gampang Kalian tinggal swipe tiga jari Swipe tiga jari ya Dari bawah ke atas Oke, swipe tiga jari Nah, disini ada tampilan kembali Tampilan layar kembali Disini kalian tinggal Memasukkan aplikasi Apa yang mau kalian tampilkan di layar keduanya Tadi gue pengen membuka Youtube Disini aplikasi Youtube Oke, jadi disini gue bisa membuka Facebook Ditambah gue bisa membuka Youtube Nah, misalkan gue lagi nonton Youtube nih Misalkan video gue aja Oke, gue mau menonton video gue sendiri Disini update software ya Nah, disini gue mau buka sendiri Untuk aplikasi gue Sambil gue menonton Youtube Gue masih bisa membuka Facebook Jadi, ini juga layarnya bisa dibesarkan ya Ini kita bisa ditaruh di bawah Nah, jadi tampilan Facebooknya besar Oke, atau juga bisa kita gedein Untuk tampilan layar Youtube-nya Facebook agak kecil Oke Disini untuk split screen-nya Jadi seperti ini di Realme UI Oke Nah, ketika kita mau misalkan Youtube ini mau gue taruh di atas nih Facebooknya di bawah Nah, itu gampang Tinggal kalian klik aja icon di tengah ini Kalian klik lagi icon yang naik turun ini Nah, kalian klik lagi Nah, sekarang Facebooknya sudah di bawah Untuk Youtube-nya di atas Nah, jadi seperti itu kurang lebih Jadi Facebooknya tetap di bawah Kalian mau komen-komen Tentang Facebook di Facebook itu Kalian komen-komen Kalian juga bisa sambil menonton Youtube Nah Mudah kan cara split screen yang paling gampang Di Realme UI Oke, Realme C3 yang gue pakai Ini juga sama Realme XT juga bisa Realme 5, 5 Pro Realme 3, 3 Pro Juga Realme 5i Yang baru keluar kemarin Kalau nggak salah Sebentar lagi akan dapat Update Realme UI Pokoknya yang sudah berupdate Realme UI Dia semua bisa Oke Yaudah Sampai disini dulu video gue kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Sampai ketemu di video gue selanjutnya Oke Venga pamit Bye